Selanjutnya pemirsa ada juga hadirin yang berbahagia, kami akan mengundang seorang ekonom yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Bersatu Jili II. Kita sambut bersama Ibu Mari Elka Pangestu. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan pemirsa di rumah. Aktivis satu ini tidak berkaitan dengan demo-demo yang kita sering lihat. Aktivis ini adalah seorang aktivis gerakan tani dari salah tiga Jawa Tengah. Ia membangun sekolah setara SMP yang menekatkan semangat kebebasan, kreativitas dan keberpihakan kepada orang miskin. Proses pembelajaran dibangun berdasarkan kegembiraan murid dan guru sehingga sang murid senang belajar dan belajar dengan senang. Di sekolah ini adalah dalam kaitan berekspresi dan berkreativitas dan tidak harus bergantung kepada orang lain. Di sekolah ini nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab tetap ditanamkan bersama-sama. Dan inilah kisah lengkap tentang Sang Hero. Hidup jauh dari pusat kota bukan berarti tidak memiliki kemampuan berkarya di dunia pendidikan. Demikian halnya dengan anak-anak masyarakat Kalibening, Kecamatan Tingkir, salah tiga Jawa Tengah. Adalah Bahrudin, seorang aktivis petani saat menyaksikan tunas bangsa di desanya itu, diam, tak berpotensi akibat ketidakmampuan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di tingkat lebih tinggi. Tanpa pikir panjang, di tahun 2003, Bahrudin nekat mendidikan pendidikan alternatif berbasis komunitas Korea Toibah, sekolah alam setingkat SMP dan SMA. Proses belajar yang dilakukan oleh anak-anak itu butuh intervensi dalam tanda kutip, tetapi intervensi itu bukan berupa pengajaran sehingga anak menjadi objek, tetapi intervensi berupa dukungan-dukungan dan fasilitasi, sehingga anak menjadi subyek pembelajar, bukan objek pengajaran. Untuk mewujudkan cita-citanya, berbagai upaya terobosan dilakukan. Tanpa kenallah, ia mencari dan mendatangi warga yang berkemampuan seadanya untuk menyertakan anak-anak itu masuk ke dalam komunitas belajarnya. Tak hanya itu, ia pun meminta tetangga rumahnya untuk bersedia berbagai pengetahuan dalam ilmu pendidikan yang kemudian dijadikan sebagai guru pendamping. Prestasi komunitas sekolah alam ini cukup membanggakan. Beberapa lagu ciptaan guru dan siswa komunitas belajar Korea, Toiba, mendapatkan pengakuan secara nasional dan menjadikannya sebagai lagu Mars dan himne dalam pendidikan kesetaraan. Kami warga kelompok belajar Sanukian belajar Bajar bersama Menuntuk ilmu Semanjang waktu Dengan bangga saya sampaikan Bah Rudin dari Salatiga, Jawa Tengah sebagai Kick Andy Heroes 2013 Penghargaan Selamat malam Dan salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih pada tim Kick Andy dan khususnya Para panelis-panelis yang telah memilih saya sebagai Kick Andy Hero Penghargaan ini untuk teman-teman Pegiat pendidikan rakyat dan pendidikan kritis di seluruh Indonesia Dan para petani di seluruh Indonesia Khususnya teman-teman petani yang bergabung di Serikat Paguyupan Petani Korea, Toibah yang tersebar di 12 kabupaten di Jawa Tengah Mereka lah sebenarnya yang pejuang pendidikan yang sesungguhnya Mereka setiap hari sekuat tenaga Mempertahankan, memberdayakan, dan memuliakan kehidupan Dan itulah sebenarnya esensi dari belajar itu sendiri Terima kasih Selamat dan terima kasih kepada Mas Bahrudin Mimpi adalah kunci untuk kita Melakukan dunia Belarilah Belarilah Tanpa lelah Sampai engkau Meraihnya Laskar pelangi Takkan terikat Waktu Bebaskan mimpimu Di angkasa Warnai Warnai Bintang Di jiwa Menerilah Dan Terus Tertawa Walau Dunia Tak Seindah Sudah Bersyukurlah Pada Yang Puasa Cinta Cinta Kita Di dunia Selamanya Laskar Perangi Takkan terikat Waktu Jangan Berhenti Mempernai Jutaan Mimpi Di bumi Mimpi Kupercaya Dan Kuyakini Mimpinya Nuna Ini Menjadi Penunjuk Jalanku Leterah Jiwaku But we A Post P P Terima kasih telah menonton!